Halo sahabat kecaumania kembali lagi di channel saya misalnya in purple kali ini saya akan berbagi tips teman-teman untuk kalian yang berreading lovebird atau beternak burung apapun agar kandang kalian bisa bebas dari semut saya akan tunjukkan ini makan hariannya saya beri ya ada campuran ini milet putih milet merah ada nigger seed ada kenari seed ada gaba juga ini yang suka di datangin semut ya dan yang kedua ini saya pakai saya pakai purayam nah ini juga makanan kedua yang sangat digemarin oleh semut tapi di kandang breeding saya tidak ada semut teman-teman semua bebas tidak ada semut tidak ada kutu malat maupun hewan apapun yang pertama adalah kita usahakan terus bisa jaga kebersihan kandang yang minimal dua di sekali kita bersihkan kalau memungkinkan ya terutama nih wadah minum wajib kita bersihkan agar burung tetap fit dan tidak sakit nah untuk kendala semut sendiri saya menggunakan ini ini namanya Regen 50 inseksi jasistemi kacun kontak lambung dan zat pengatur tumbuh tanaman disini ada keterangannya untuk hama ini ada peringatan bahaya persiduk keamanan bicara lainnya kenocunan persoalan pertama oke 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 dapat dijelasin jadi cara saya menggunakan untuk memberantas semut dengan racun ini teman-teman eh saya gunakan ini ya semprotan ini ya kapasitasnya ini 2 liter kalau nggak ada semprotan ini pakai air juga bisa di di dalam ember ya ini saya isi saya gunakan kita tekan ini ini dikit aja teman-teman cukup kalian tuangkan gini 2 tetes aja udah udah bisa isi kapasitas ini 2 liter jadi nggak perlu banyak-banyak jikalau kalian sudah apa sudah isi kesini isi airnya ini 2 liter yang popas semprot semprot ke semua bidang teman-teman lantai dinding maupun kandang ke dalam kandang kalian kayak apa kalau kandang baterai kalian siram aja itu bagian bawahnya kalau kayak ini saya pakai apa ya pakai ember ya Nah saya siram bagian embernya aja teman-teman itu bagian ember saya bilang siram ini nih nantai ini semuanya saya siram semprot terus dinding koloni saya sampai ke dinding-dinding atasnya itu ya yang ada lo ventilasi angin itu saya semprotin semua pagar-pagar kita semprot diamkan saja selama 4 jam kalau memungkinkan nggak usah disiram ya nggak perlu disiram kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan mau disiram silakan itu udah meresap nah sekali udah kalian siram itu bisa tahan sampai 4 bulan kalian bebas semut saya udah buktiin nih saya udah jalan satu tahun pakai racun ini nah nanti kalau terlihat lagi ada beberapa semut setelah 4 bulan nanti kalau sudah 4 bulan kalian terlihat terdapat semut kalian bisa semprotkan kembali regennya nah untuk harganya sendiri ya ini saya beli ukuran besar ya teman-teman ini ada 100 mili ya dia ada dua ukuran ukuran 50 mili sama 100 mili nah ukurannya 100 mili ini sendiri saya beli di tempat saya 32 ribu harganya satu botol kalau yang kecil kalau nggak salah 26 ribu ini satu botol ini 100 mili bisa kita pakai sampai 6 kali 7 kali malah untuk satu botol ini ya ini satu kali penyemprotan aja bisa bertahan sampai 4 bulan ada teman-teman juga yang bilang bertahannya sampai 6 bulan kalau di tempat saya saya nggak mau ambil resiko ya saya cukup 4 bulan ada semut nggak ada semut saya semprot lagi nah ini berlaku untuk semua semut ya teman-teman semur angrang semut api semut gula semua semut kalau kalian bertanya gimana Bang kalau untuk semprot di dalam rumah kalau untuk di dalam rumah saya sarankan kita pakai umpan aja teman-teman jangan di semprot nah caranya gini misalkan di dalam rumah ada bahan makanan dan anak-anak ada hewan peliharaan mungkinnya kalian pakai ini Regan kalian siapkan gula pasir pakai wadah kecil aja gula pasir tambahin air sedikit Regan ini kalian tetesin di dalam gula kalian aduk nanti ambil sedikit aja gulanya itu kalian letakkan di sudut atau di dekat tempat semut lalu lalang ya tempat semut lalu lalang nanti kumpan gula itu akan dibawa semut ke sarangnya ke tempat ratunya berada nanti di situ mereka akan makan bersama-sama lalu mati di sana sama juga seperti kalian semprot ini ya dengan dua liter semut yang terkena ataupun yang lewati bekas semprotan Regan ini mereka udah terkena racun dan enggak langsung mati nanti mereka akan membawa racun itu bertemu nih dengan teman-temannya kebiasaan semuanya itu ketika bertemu mereka akan bersalaman sesama lain dia akan menularkan racun itu ke teman-temannya yang lain sampai kepada ratu jadi kaitan ini bukan pengusir ya teman-temannya bukan pengusir serangga tapi pembasmi serangga ini biasanya dipakai dalam pertanian untuk membasmi hama jadi ini enggak berlaku enggak berlaku untuk semut aja ya untuk ulat bulu untuk kepi seribu untuk ke labang ini efektif banget di tempat saya ini sebelumnya karena kan saya sistem koloniknya dengan pembuangan air dimana setiap kotoran ini saya sirem masuk ke dalam parit nah itu kan mancing kecowak untuk datang ulat-ulat ke labang untuk muncul semua ya semenjak saya pakai Regan ini enggak ada satupun kecowak di sini bersih tuntas semuanya Oke itu saja yang bisa saya bagikan kali ini jika kalian suka sama video ini jangan lupa ya padamkan si merahnya klik subscribe dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian terus mendapatkan update terbaru tentang tips yang akan saya bagikan selanjutnya terima kasih teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa